Halo Attackers, kembali lagi sama kita di channel Luta Ati Otak Nah, video pojok mata di kali ini kita akan membahas tentang konversi satuan kuantitas Misalnya, ada pertanyaan seperti ini Satu lusin berapa buah ya? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama Oke, sebelum mengetahui satu lusin itu berapa buah Kita harus tahu dulu nih lusin itu apa Jadi, lusin merupakan salah satu bentuk satuan kuantitas atau satuan jumlah Bersamaan dengan gross, rim, dan juga kodi Satuan jumlah lusin, gross, rim, dan kodi adalah satuan hitung Atau jumlah dalam ilmu matematika yang sering digunakan pada saat melakukan transaksi jual-beli suatu barang Satuan lusin, gross, rim, dan juga kodi digunakan untuk menyatakan banyaknya jumlah barang atau benda yang akan dibeli Oke, kita bahas lebih lanjut tentang satuan lusin Kata lusin berasal dari bahasa serapan yaitu dozijin Yang diambil dari bahasa Belanda yang artinya dua belas Sedangkan dalam bahasa Inggris, lusin disebut dengan dozen yang artinya juga dua belas Jadi, satu lusin berapa buah? Maka jawabannya adalah dua belas buah Biasanya, satuan lusin digunakan untuk menjelaskan jumlah atau total dari keseluruhan barang atau benda yang dibeli Seperti buku, gelas, piring, lilin, pensil, penghapus, dan masih banyak yang lainnya Selain lusin, dalam satuan ukuran jumlah atau kuantitas juga dikenal yang namanya gross, rim, dan juga kodi Sekarang, kita akan membahas tentang satuan gross Satuan gross adalah konversi dari satuan lusin Satu gross berarti dua belas lusin Apabila dinyatakan dalam jumlah, maka menjadi seratus empat puluh empat buah Apabila teman-teman membeli satu gross baju, berarti jumlah baju yang teman-teman beli adalah seratus empat puluh empat baju Sekarang, kita akan membahas tentang satuan rim Pada umumnya, satuan rim sering digunakan untuk menyatakan jumlah barang seperti kertas Di mana satu rim itu berarti adalah 500 helai atau 500 lembar Nah, untuk satuan kodi Satuan kodi ini digunakan untuk menjelaskan jumlah atau total dari keseluruhan barang atau benda yang dibeli seperti baju, kayu, batang bambu, tas, sepatu, mainan anak, dan juga sebagainya Satu kodi ini setara dengan 20 buah Berikut ini tabel rangkuman satuan jumlah atau kuantitas Untuk satuannya, satu lusin jika dijumlahkan dalam konversi ada 12 buah Untuk satu gross adalah 12 lusin Satu gross sama dengan 144 buah Satu kodi adalah 20 buah Dan satu rim adalah 500 buah Berikut ini adalah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan satuan ukuran kuantitas atau jumlah Soal yang pertama Andi memiliki 12 kotak paku Apabila setiap kotak berisi 2 lusin paku, maka berapakah jumlah keseluruhan paku yang dimiliki oleh Andi? Oke, mari kita jawab bersama-sama Di sini diketahui setiap kotak berisi 2 lusin paku Maka 12 dikali 2 sama dengan 24 paku Andi memiliki 12 kotak paku Maka jumlah keseluruhan paku adalah 12 kali 24 sama dengan 288 buah paku Lanjut ke soal yang kedua Di dalam sebuah kardus terdapat 7 gross pensil Maka ada berapa lusin pensil di dalam kardus tersebut? Mari kita jawab bersama-sama Diketahui 1 gross itu adalah 12 lusin Maka 7 gross itu sama dengan 7 dikali 12 lusin sama dengan 84 lusin Lanjut ke soal yang ketiga Di dalam lemari terdapat 6 lusin pensil Ada berapa gross pensil di dalam lemari tersebut? Nah, di sini kan diketahui 1 gross sama dengan 12 lusin Maka 6 lusin sama dengan setengah gross Oke otakers, demikianlah urayan singkat mengenai Satuan ukuran jumlah untuk lusin, gross, rim, dan juga kodi Semoga bisa menambah wawasan teman-teman mengenai ukuran Satuan kuantitas yang sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari ini Dan untuk baca artikel lengkapnya bisa buka website kita OtaatiOta.com Kalau teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa klik tombol like-nya Dan yang belum subscribe channel kita Yuk segera subscribe dan jangan lupa Nyalakan juga lonceng notifikasinya Tunggu video kita yang lainnya Salam dari Sabang sampai Merauke Terima kasih telah menonton